Ayatnya masih yang tadi ya Surat ke-65 Tolak ayatnya pada Ketiganya Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah cukupi dia Ini tawakal disebutnya oleh Nabi Tawakalnya tawakal burung hadirin Dalam hadis Riwayat Imam Tin Bidhi Nanti kita tampilkan Ini ayatnya Masih ayat ketiga Siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah cukupi dia Sesungguhnya Allah Ta'ala akan Memberikan daripada hajatnya Menunaikan daripada keinginannya Allah jadikan Setiap sesuatu itu memang ada takarannya Ada ketentuannya Nah hadirin Tawakal kita ini diminta oleh Nabi Supaya tawakalnya seperti burung Diperumpamakan oleh Nabi Seperti itu Anda punya pekerjaan Jangan yakin dengan pekerjaannya Tapi sungguh-sungguh dalam pekerjaan itu wajib Dalam Islam Profesionalisme wajib Tapi yakinnya tetap Yang kasih saya rezeki ini Allah Pekerjaan cuma asbab Kantor tempat saya bekerja cuma perantara Tapi yang memberikan diri Siapa? Allah Kalau lupakan enggak Dengan Corona saja Corona mau konspirasi Atau bukan konspirasi Tetap dia adalah merupakan apa? Takdir Allah Itu harus kita imani Makanya enggak boleh mencak-mencak Ya Allah Tega banget engkau ya Allah Sampai sekarang ya Allah Dagangan saya enggak bisa buka Lockdown gitu ya Enggak boleh Karena semua baik buruk Sudah merupakan apa? Takdir Allah Disitulah Nabi katakan dalam suhaib Muslim Jangan kalian sangka buruk kepada Allah Pasrahkan ya Allah Kami beriman semua dengan takdir Kami terima pasrah dengan keputusannya Tapi ikhtiarnya tetap wajib Contohnya Solatnya tetap masih berjarak Ustaz enggak pakai masker? Ada saya kantongin Ngomongan susah pakai masker gitu Baik Nah hadirin Kita lihat hadisnya Riwayat daripada Al-Imam Tirmidhi Diperumpamakan Tawakal kita ini seperti seekor burung Kata Nabi Kalau kalian betul-betul bertawakal Kepada Allah Dengan sebenar-benar tawakalnya Pasti kami Kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Kita buka dulu nih Kata Nabi Kalau kalian betul-betul Punya sifat tawakal kepada Allah Hakkot tawakulih Sebenar-benar tawakal Kepadanya Bekerja tetap kita jalankan Profesionalisme dalam bekerja pun Kita ke depankan Jujur amanah pun Kita jadikan nomor satunya Tetapi Semua final Daripada Rizal usaha kita Hasilnya Kita tawakalkan kepada Allah Kata Nabi Kalau kalian betul-betul tawakal Kepada Allah Pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Sebagaimana seekor burung Diberikan rezeki Bagaimana burung tawakalnya Padahal burung gak punya apa Gak punya ijazah pak Gak pernah kursus ini Gak pernah masuk fakultas Apa hadirin Yang dia berangkat pagi hari Dalam keadaan perutnya kosong Dan pulangnya Sudah dalam keadaan perut Penuh Ada beberapa jamaah Kajian kita di daerah lain Mereka bilang Pak Ustadz Saya rindu banget Desa Makbaitullah Jangankan haji Umroh aja gak pernah Saya bilang Bapak emang gimana Maunya gimana Ya Tapi kemampuan saya Cuma begini Ustadz Pak Jangan kita Yakin dengan kemampuan kita Niatkan dulu sampai sana Saya katakan Coba Ketika kami Berada di Mekah Udah gitu Kebetulan hadirin Di travel yang kami bawa itu Kebetulan Timnya itu Memang masakannya Bukan masakan Timur Tengah Sesuai dengan permintaan jamaah Ada yang masak sayur lodeh Dimasakin Ada yang masak Semur jengkol Dimasakin juga Satu ketika Tim kita itu Udah beli apa Beli dari pasar Di Mekah Di Jeddah Banyak tuh Pak Ketek Ya setelah sampai disana Masih gotohkan Gerombolan gitu Kita buka Satu persatu Kita lihat Ada semutnya Saya katakan sama jamaah Pak Lihat Semut gak pernah sholat Semut gak pernah tahajud Semut tidak pernah Baca Quran Semut gak pernah Puasa sunnah Apalagi puasa yang wajib Anda sudah Masya Allah Ahli masjid Ahli ini belum yakin Kepada Allah Semut gak punya ijazah Sampai di Mekah Sumpahnya semut Diberikan akal oleh Allah Pasti tawab juga dia Semut bisa sampai Tawar zam zam Hadirin tanpa Paspor Tanpa ijazah Tanpa uan Hakikatnya itu Siapa yang membawa Semut takdirnya Yang membawa ke mana Ke masjidil haram itu Allah Yakinkan Ya Jalankan ini Taqwa Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih.